Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lansian yang berjudul resonansi ikatan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu struktur resonansi. Nah, struktur resonansi itu adalah struktur di mana posisi atomnya sama tapi berbeda penataan elektronnya. Contohnya, ini ada HCO2-. Lalu kita tuliskan dalam struktur lewis, kita gambarkan struktur lewis dari HCO2-. Dan K akan jadi seperti ini kan, C mengikat H, kemudian mengikat 2 atom O. Tapi karena tangannya tinggal 3 lagi, berarti ada yang berikatan rangkap dengan O dan ada yang berikatan tunggal dengan O. Nah, karena elektron valensi dari O itu 6, maka kalau disini sudah dipakai berikatan 2 atom, 2 elektron, sorry, disini maka terdapat 4 elektron yang menjadi 2 pasangan elektron bebas. Nah, kalau disini karena disini ada disini satu elektron yang dipakai buat berikatan dengan C, maka sisanya 5 elektron dan bisa membentuk 2 pasang elektron bebas dan sisanya 1 elektron yang tidak berpasangan. Nah, tapi untuk menstabilkannya, O itu menjadi minus, karena menangkap satu elektron. Nah, kemudian kalau kita lihat disini, elektron ini bisa berresonansi, sehingga berpindah. Nah, yang asalnya muatan negatifnya disini, jadi disini, jadi di atom O yang atas. Dan atom O yang bawah menjadi berikatan rangkap dengan C. Berbeda dengan disini yang ikatan rangkap O-C-nya itu ada di atas. Nah, kemudian disini terjadi delokalisasi elektron. Delokalisasi elektron itu apa? Pergerakan elektron dari sini ke sini dan terus-menerus terjadi seperti itu. Kita ibaratkan delokalisasi elektron itu seperti kita bayangkan kamar yang bersebelahan gitu ya. Ada beberapa kamar yang bersebelahan dan ada pintu yang bisa dibuka untuk masuk ke dari satu kamar ke kamar lainnya. Nah, kalau seandainya pintu itu, pintu pada setiap ruangannya terbuka, maka otomatis misalkan ada anak kecil. Anak kecil dan ketika yang sangat pincah sekali gitu ya, ketika pintunya, pintu semua ruangannya dibuka dan akan terhubung gitu ke semua kamarnya, maka anak kecil itu akan dengan mudahnya berlari, kan? Nah, delokalisasi elektron juga diibaratkan seperti itu. Nah, pada resonansi juga terjadi pergeseran elektron. Pergeseran elektron itu terjadi dari ikatan P ke atom sebelahnya. Jadi, ini jadi terbentuk pesanan elektron bebas pada atom. Ini kemudian dari ikatan P ke ikatan sebelahnya. Jadi, ikatan rangkapnya berpindah ke ikatan yang disebelahnya. Kemudian ini dari atom, dari pesanan elektron bebas pada atom ke ikatan yang disebelahnya, sehingga terbentuk ikatan rangkap. Nah, ini ada beberapa aturan resonansi. Pertama, posisi atom harus sama dalam semua struktur resonansi, hanya posisi elektron yang bervariasi. Contohnya, ini nitrometana dan metilnitril. Kalau kita lihat, di sini N-nya berikatan rangkap dengan O, kemudian berikatan tunggal dengan O, dan berikatan tunggal dengan C. Nah, pada struktur resonansi lainnya juga harus memiliki konektivitas yang sama. Kalau di sini, kita dibandingkan dengan metilnitril, N-nya berikatan rangkap dengan O, dan berikatan tunggal dengan O, tapi tidak berikatan langsung dengan C, tidak seperti pada nitrometana. Nah, berarti, kedua struktur ini bukanlah struktur resonansi. Kemudian, aturan yang kedua, struktur lewis unsur perode 2, yang memiliki lebih dari 8 elektron valensi bersifat tak stabil dan tidak berkontribusi pada struktur yang sebenarnya. Nah, hanya perode 3 dan seterusnya yang bisa melebihi aturan oktet. Kalau kita lihat, di sini N berikatan rangkap dengan O, dengan 2 O, dan berikatan tunggal dengan 1 C. Nah, kalau kita lihat, ini elektron valensinya berarti ada berapa? Dari sini ada 4, di sini juga ada 4, jadi 8, dan di sini 2, jadi 10. Nah, N itu kan unsur perode 2, maka dia harus mematuhi aturan oktet, yaitu hanya 8 elektron valensi. Di sini punya 10 elektron valensi, berarti ini bukan bentuk resonansi. Kemudian, aturan yang ketiga yaitu, ketika 2 atau lebih struktur memenuhi aturan oktet, struktur yang paling stabil adalah yang memiliki pemisahan muatan atom berbeda yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat, di sini ini ada A dan ada B. A itu lebih stabil daripada B, karena A itu merupakan struktur sebenarnya. Dan di sini tidak terjadi pemisahan muatan, maksudnya tidak terpisah menjadi positif dan negatif, seperti itu. Nah, kalau di sini, kalau di B ini, dapat kita lihat bahwa pasangan elektronan bebas pada O berpindah ke ikatan di sebelahnya menjadi ikatan rangkap. Akibatnya, O menjadi bermuatan positif. Kemudian, ikatan rangkap yang di sini berpindah ke O, sehingga O-nya menjadi bermuatan negatif. Nah, kemudian, aturan nomor 4, di antara rumuh struktur, di mana aturan oktet dipenuhi oleh semua atom yang ada, dan satu lebih dari atom-atom ini memiliki muatan formal, maka bentuk yang paling stabil adalah yang muatan negatifnya terletak pada atom yang paling elektronegatif. Nah, kalau kita lihat, ini NCO gitu ya. Di sini juga sama, yang D juga NCO, tapi yang C ini lebih stabil daripada yang D. Kenapa? karena di sini muatan negatif terletak pada atom yang paling elektronegatif. Di sini ada atom elektronegatif N dan O, tapi yang lebih elektronegatif O, maka muatan negatif itu lebih stabil terletak pada O, karena O lebih elektronegatif. Sedangkan di sini tidak ada yang bermuatan negatif, gitu, di antara dua atom elektronegatif ini, sehingga yang C lebih stabil sebagai struktur resonansi. Kemudian, aturan resonansi yang lainnya, yaitu, setiap struktur Lewis yang berkontribusi harus punya jumlah elektron yang sama, dan jumlah muatan total yang sama, walaupun muatan formal dari tiap atom bisa bervariasi dalam struktur Lewis-nya. Nah, kalau kita lihat, E dan F itu bukan bentuk resonansi. Kenapa? Karena di sini ada enam elektron yang ikatan di sini tambah dua, jadi delapan. Kemudian dari O, ada empat elektron bebas. Di sini juga ada empat elektron ikatan, dan di sini dua. dan elektron ikatan dari CH3 itu dua dikali tiga, jadi enam, jadi totalnya 24 elektron valensi di E. Sedangkan di F, ini enam, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, sebelas, tiga belas, empat belas, tambah enam dari CH3, jadi dua puluh, enam. Nah, E punya 24 elektron valensi, dan F punya 26 elektron valensi. ini muatan totalnya nol, karena plus satu dan min satu netral, di sini min dua. Jadi, tidak sama. Jadi, dan F bukan bentuk resonansi. kemudian aturan yang keenam, setiap struktur lewis yang berkontribusi harus punya jumlah pasangan elektron bebas atau unpired elektron yang sama. Nah, H ini bukan bentuk resonansi. Kenapa? Karena H punya dua unpired elektron, yaitu dua elektron yang tidak berpasangan, sedangkan pada G, itu semua elektronnya berpasangan. kemudian aturan yang ketujuh, yaitu, delokalisasi elektron menstabilkan molekul. Nah, molekul yang elektronnya terdelokalisasi, lebih stabil daripada struktur lewis masing-masing. Derajat kestabilan terbesar terjadi jika kestabilan setiap struktur lewis yang berkontribusi sama besar. Ini contohnya, nitrometana lebih stabil, karena kedua struktur resonansinya sama. Gitu kan? Jadi, ini plus min, ini juga sama, plus minus. Sedangkan ini, metil nitrit kurang stabil dibandingkan nitrometan, karena kedua struktur resonansinya tidak ekivalen. Di sini terjadi pemisahan muatan gitu ya. Sedangkan di sini tidak terjadi. Nah, seperti lebih stabil ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.